Intro Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang menggelar Jofair Sumedang 2023 selama dua hari di lapangan Setda, Pusat Pemerintahan Sumedang. Dimana di hari kedua ini sudah mencapai 6 ribuan yang melamar pekerjaan untuk disediakan 28 perusahaan baik swasta nasional maupun perusahaan BUMN termasuk disediakan lawangan kerja bagi penyandang disabilitas Tuna Daksa dan Tuna Rungu. Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setyawan mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang telah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia hadir di Jofair 2023 Kabupaten Sumedang selama dua hari. Diharapkan hal ini bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sumedang dan tidak hanya dilaksanakan sekali ini saja tetapi terus dilaksanakan sehingga masyarakat Sumedang yang belum bekerja bisa segera mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka ditempatkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya, seluruh Indonesia karena ada yang dari Jakarta, Jelengka, Bandung, Tasik dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih yang telah mengadakan job fair ini di Kabupaten Sumedang selama dua hari. Jadi mudah-mudahan betul-betul bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sumedang dan juga kegiatan ini saya berharap tidak hanya sekali ini tapi terus bisa dilaksanakan sehingga masyarakat Sumedang yang saat ini belum bekerja bisa segera mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka berada. Mau ditempatkan di luar kota, di Sumedang, yang penting mereka semua bekerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang secara unggap. Selama dua hari berapa ribu Pak? Ini sudah enam ribu lebih yang ini ya yang sudah sementara yang ditutupkan sekitar enam ribuan ya enam ribu tujuh ratus Ini saja dua hari ini sudah enam ribu lebih ya Kita sampai sore kan ya Saya kira insya Allah sampai sore bisa mencapai target itu Dan betul-betul sesuai dengan harapan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang mengadakan job fair ini SDM kita semedang mumpuli dan mereka bisa juga berjaga nama baik semedang di tempat dimanapun mereka bekerja Terima kasih telah menonton!